Halo selamat pagi pemirsa, berita padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Operasi pencarian tiga pemancing yang hilang ditutup oleh kantor Sar Padang meski mereka belum ditemukan. Seorang maling yang dikenal sakti berhasil ditangkap seterskrim Polres Padang Pariaman di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pengelola Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Muara Padang lakukan tes urin untuk seluruh staff dan pegawai di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Pencarian tiga orang pemancing yang hilang akibat kapal yang ditumpanginya, karam diterjang gelombang seminggu lalu ditutup oleh kantor Sar Padang. Meski telah mengupayakan berbagai cara untuk mencari korban tersebut, namun hingga operasi pada hari terakhir operasi pencarian belum membuahkan hasil. Penutupan operasi Sar ini sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, bahwa operasi Sar hanya dilakukan selama tujuh hari. Namun jika setelah operasi ditutup dan diperoleh informasi yang signifikan terhadap keberadaan korban, maka operasi Sar kembali akan dilakukan. Selama tujuh hari belakangan, pencarian tiga pemancing yang hilang karena kapalnya karam akibat badai dan gelombang tinggi dilaksanakan oleh kantor Sar Padang secara besar-besaran yang melibatkan tujuh buah kapal, ratusan personil dari kantor Sar BPBD, PMI, TNI Angkatan Laut, Satpol, Airutpol, Dasumbar, serta nelayan yang menangkap ikan di daerah pencarian. Tak hanya kapal, BNPB juga mengerahkan satu buah helikopternya untuk bergabung dalam operasi pencarian. Namun operasi tersebut tak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Petugas hanya menemukan beberapa potong serpian kapal pemancing yang karam tersebut. Serpian ini menyebar di radius seluas hampir 2 km persegi. Pencarian di hari ketujuh ini sampai sore ini belum ada tanah-tanah apapun diketemukan. Jadi dalam arti masih ini hilang. Sampai detik ini belum boleh berhubung. Seperti tadi disampaikan bahwa ini kita hentikan sementara untuk pelaksanaan operasi besar. Namun dari secara TNI Air dan juga dari Airut itu masih melakukan patroli. Seperti diberitakan sebelumnya, seminggu lalu, 13 orang pemancing terkatung-katung di perairan lepas Pantai Padang. Karena kapal yang ditumpanginya terbalik akibat badai dan gelombang tinggi. Sepuluh orang di antaranya berhasil ditemukan dalam keadaan hidup. Sepuluh pemancing yang ditemukan itu berada terpisah dalam tiga kelompok. Kelompok yang pertama kali ditemukan berjumlah enam orang. Mereka bertahan di atas kapal yang terbalik. Kelompok kedua berjumlah tiga orang yang mengapung dengan bantuan kotak kayu dan berjarak hampir enam kilometer dari kelompok pertama. Sedangkan satu orang pemancing ditemukan oleh nelayan dalam keadaan selamat. Kita temukan lagi tiga orang. Kemudian satu orang itu ditemukan oleh nelayan dan dievakuasi ke pelayan. Jadi sepuluh orang yang sudah ditemukan dalam keadaan selamat. Kemudian tanda-tanda yang lain itu seperti ini ada serbihan-serbihan kapal nelayan tersebut. Itu yang lain juga ada. Dengan ditutupnya operasi pencarian ini, kantor SAR berharap pihak keluarga mengikhlaskan kepergian orang yang dicintai. Namun demikian operasi SAR akan dilanjutkan jika diperoleh informasi yang signifikan terhadap keberadaan korban. Dari Padang, Alfie melaporkan. Tim Gagak Hitam Satres Krim Polres Padang Paryaman berhasil menangkap tersangka pencurian Edy Trianto, 42 tahun di salah satu kedai nasi di daerah Sungai Panas Kota Batam, Kepulauan Riau pada Rabu Siang Pekan Silam. Tersangka dikenal warga dengan sebutan kolor ijo karena dalam melakukan aksi pencurian sering mengenakan celana dalam berwarna hijau. Penangkapan tersebut berjalan dengan mulus. Tak ada sedikitpun perlawanan dari tersangka. Padahal selama ini Edy dikenal sebagai penjahat yang sakti dan bisa menghilang dari pandangan mata. Tersangka sempat buron selama lima bulan lebih sejak kasus pencuriannya dilaporkan ke polisi pada Desember 2019 lalu Edy masih berkeliaran di daerah Padang Paryaman. Namun ketika petugas menggerebek rumahnya di daerah Sunur Edy berhasil kabur tapi telepon genggam miliknya tertinggal dan disita petugas untuk dijadikan barang bukti. Belakangan telepon genggam Edy ini memberi petunjuk jika Edy berada di Batam. Hal itu terjadi saat kenalan Edy yang berada di Batam mengirimkan pesan bahwa kenalannya itu akan menjemput kedatangan Edy di Bandara Hang Nadiem. Hasil penyelidikan yang dilakukan petugas sebelum tertangkap Edy sempat berpindah-pindah tempat tinggal. Dari Paryaman pindah ke Padang dan kemudian kabur ke Jakarta. Dirinya berkenan ke Batam karena tawaran kenalannya untuk bekerja di sebuah rumah makan. Kita dapat informasi dia berada di rumah orang tuanya pada saat itu. Setelah kita lakukan pengerbakan di rumah tersebut tersangka berhasil kabur. Tersangka berhasil kabur ke Jakarta. Setelah dari Jakarta tersangka pergi ke Batam dan sempat menikah selama satu bulan di Batam dan menetap di Batam. Tersangka kini ditahan di Mapolres, Padang, Paryaman dan dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana tujuh tahun penjara. Eky Ravki melaporkan dari Padang, Paryaman. Seluruh pegawai lembaga pemasyarakatan Padang mengikuti tes urin yang digelar dalam rangka Hari Anti-Narkotika Internasional 2020 pada Jumat pagi. Tujuannya untuk memastikan ada tidaknya pegawai lapas yang memakai narkoba. Satu persatu, para pegawai lembaga pemasyarakatan Padang mengambil botol tempat urin untuk diisi sampel air seni masing-masing. Para pegawai mulai dari staff biasa, para sipir penjara, hingga pimpinan lapas mengikuti kegiatan ini. Mereka yang hendak mengambil sampel urin dijaga oleh seorang petugas lapas di pintu kamar mandi. Hal ini berlaku untuk pegawai laki-laki maupun perempuan. Tes urin ini diikuti oleh 124 orang pegawai lapas. Pemeriksaannya bersifat tertutup dan hasilnya hanya diketahui oleh kepala lapas. Kami melakukan tes urin kepada seluruh pegawai lapas. Kami harus memastikan bahwa semua pegawai kami, semua pegawai lapas harus dalam keadaan bersih dari narkoba. Tidak ada yang positif, harus negatif semua. Dan kami pastikan kegiatan ini kita akan lakukan berkelanjutan. Tentu kalau ada yang positif kami akan laporkan ke pimpinan kami untuk proses selanjutnya. Dan untuk proses-proses berikutnya kami juga akan serahkan ke pihak yang berwajib. Jika ada pegawai lapas yang positif maka akan dilaporkan kepada Kekanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat dan yang bersangkutan akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Laude Jorjuanse melaporkan dari Padang. DPRD Sumatera Barat yang mengikuti rapat paripurna ini secara ketua. DPRD Sumatera Barat menggelar rapat paripurna yang membahas ranpeda pelaksanaan pertanggungjawaban APBD Sumatera Barat tahun 2019. Hampir semua fraksi di DPRD Sumatera Barat dalam pandangannya menilai bahwa kinerja organisasi perangkat daerah belum bekerja maksimal dalam memanfaatkan dana belanja modal. Sehingga menghasilkan sisa lebih pemanfaatan anggaran atau SILPA tahun 2019 yang mencapai 328 miliar rupiah. Menurut Ketua DPRD Sumatera Barat rata-rata penyerapan anggaran dari masing-masing OPD hanya 85 persen. Walaupun demikian ranperda tersebut tetap disetujui dan disahkan menjadi peraturan daerah pelaksanaan pertanggungjawaban APBD Sumatera Barat tahun 2019. SILPA kita tadi sudah dijelaskan tadi ada 328 tapi kan setelah dihitung-hitung setelah dikurangi semuanya maka total untuk SILPA kita besok itu diperdisikan defisit sekitar 111 miliar. Wakil Gubernur Sumatera Barat menyatakan bahwa semua saran, kritikan, dan masukan dari anggota Dewan akan menjadi perhatian pemerintah provinsi untuk perbaikan selanjutnya. Kita juga Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa kritikan, saran, masukan itu akan kita pelajari dan akan kita tidak lanjuti karena tentu di dalam penyusunan anggaran 2021 dan juga terutama dalam waktu dekat ini kita akan lakukan perubahan anggaran tentu ini menjadi acuan kita. Kritikan saran itu kita terima nanti kita pelajari kita sesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada. APBD Sumatera Barat tahun 2019 lalu mencapai 7 triliun 150 miliar rupiah Laude Giardio Anse melaporkan dari Padang